Halo Sobat Media PKH dan BPNT semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan bagi keluarga penerima manfaat PKH BPNT yang sedang sakit Saya doakan semoga cepat sehat kembali Dan tidak lupa juga semoga jalan rezekinya selalu mengalir kepada kita semua Amin Baik di hari ini saya akan menyampaikan informasi pentingnya Bagi para KPM semua KPM PKH dan BPNT Yes ada bantuan tambahan 200 ribu rupiah Tunai bantuan musim kemarau bagi KPM PKH dan BPNT Perlu diketahui ada informasi penting di hari ini Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang sedang menunggu uang bantuan PKH tahap 4 2023 dicairkan dan BPNT September Oktober dicairkan Nah perlu diketahui ya akibat cuaca ekstrim panas berkepanjangan Pemerintah mengumumkan akan menggelontorkan Bantuan langsung tunai BLT LNino untuk para masyarakat BLT LNino tersebut Rencananya akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat pada bulan November dan Desember 2023 nanti Selanjutnya BLT LNino akan ditransfer ke rekening para penerima bansos yang terdaftar secara bertahap Yaitu perbulannya akan mendapatkan 200 ribu rupiah Pada periode November hingga Desember Nah hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Bahwasannya pemerintah Indonesia telah mendata para calon penerima BLT LNino di Kementerian Sosial BLT LNino diberikan karena trigger LNino dan disalurkan kepada 18,8 juta KPM yang sudah terdaftar di Kemensos Mereka akan mendapatkan 200 ribu rupiah per bulan Yaitu pada November dan Desember untuk menambah daya beli mereka Kata Ibu Sri Mulyani pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 kemarin Sebelum lanjut bagi Anda yang belum tekan tombol like-nya Silahkan tekan tombol like-nya ya Saya doakan bagi yang menyukai video ini Diberikan kemudahan rejeki yang banyak dan berkah bagi dirinya dan keluarganya Amin Nah selanjutnya Presiden Jokowi telah memaparkan tentang penyaluran BLT LNino ini Kita tahu jangan sampai mengurangi daya beli masyarakat Kita juga akan mengeluarkan BLT LNino Kata Pak Jokowi di Gudang Bulog pada hari Rabu kemarin Nah seperti sudah kita ketahui ya Fenomena musim kemarau atau LNino melanda di sejumlah wilayah di tanah air Dampak buruk yang paling dirasakan dari fenomena LNino Yaitu cuaca panas ekstrim di atas normal dan berkepanjangan Sehingga musim kemarau LNino ini mempunyai dampak negatif di kalangan masyarakat Khususnya bagi para petani dikarenakan mereka jadi gagal panen Maka dari itu dengan adanya BLT LNino ini dapat membantu dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak Nah teman-teman media PKH dan BPNT semua Menurut BMKG sendiri ini telah memprediksi cuaca panas ini akan segera usai LNino musim kemarau ini masih akan berlangsung hingga awal tahun depan Sampai Februari, Maret, atau Maret sampai April Namun kemaraunya diprediksi akan berakhir secara bertahap mulai Oktober ini Kata kepala BMKG Nah apabila kalian ingin mengecek apakah kalian terdaftar di Kemensos Untuk mendapatkan saluran Bansos BLT LNino Ini bisa melalui halaman resmi Kemensos dan melalui aplikasi cek Bansos Jika nama kalian terdaftar maka diharapkan untuk menunggu proses yang akan dilakukan ke Kemensos agar mendapatkan BLT LNino sebesar 400 ribu rupiah Alokasi November dan Desember Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh